Bapak Sahin, saya ini Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Alhamdulillah, saya sebagai Presiden Republik Indonesia, Rakyatku, Bangsaku, Negaraku, Agamaku, sedang digoyang oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi. Al-Mahdi, Imam Mahdi, ada yang mampu menyelam ke arah pembaikan ilmu batin. Jadi, ada yang tidak mampu menyelam membaikan ilmu batin. Jadi, Bapak Presiden Joko Widodo yang disetujui, yang mampu menyelam kepada ilmu batin. Itulah yang dimaksud dengan Al-Mahdi, Imam Mahdi, yang asli, yang murni. Yang tidak mampu menyelam ke ilmu batin, cuma bicara-bicara saja tidak menempuh rahasia yang hakiki di luar pembaikan. Saya, sebagai Presiden Republik Indonesia, apabila jasadku sudah datang ke daerah wawasan pembaikan, bagaimana ramena umat manusia? Karena, apapun yang terjadi di alam yang nyata ini, hanya Allah yang punya kehendak. Apalagi, orang yang diredoli Allah, paling cepat mendapat kehendak Allah. Allah cinta kepada yang dikehendakinya. Allah cinta kepada yang diredolinya. Allah cinta kepada hamba dan tunduk dalam taat terhadap perintahnya. Perintah Allah selalu dikerjakan dengan baik, taat, dan tunduk, dan larangannya. Allah selalu dijauhi oleh hambanya yang tunduk dan taat terhadap perintahnya. Perintah Nabi Muhammad SAW selalu dikaati dan tunduk untuk dikerjakan oleh hak umatnya. Dan selalu meninggalkan larangan Nabi Muhammad SAW karena dia tunduk dan taat terhadap perintahnya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah tidak ada yang mampu untuk menyesatkan. Inilah semboyang Bapak Presiden Jokowi Dodo terhadap Al-Mahdi Imam Mahdi. Hanya satu presiden yang mampu membangun istana baru di Kalimantan. Cuma Bapak Jokowi Dodo. Karena Bapak Jokowi Dodo sangat baik bagi orang yang tahu diri. Selangkan bagi orang yang tidak tahu diri dianggap tidak setahil apa yang diharapkan. Alhamdulillah saya mungkin lagi sebentar akan dipertemukan nanti oleh Allah dengan kun payakunnya Allah. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.